Kawan-kawan, rencana Inggris mengirim deplet uranium ke Ukraina untuk ditembakkan dari tank challenger telah membuat Rusia gusar. Vladimir Putin menuduh Inggris menggunakan senjata dengan komponen nuklir dan mengancam akan melakukan pembalasan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan bahwa ini sebagai benturan nuklir. Tetapi para pejabat Inggris menganggap enteng kemarahan Putin. Menteri Luar Negeri James Cleverly menyatakan bahwa hanya karena ada kata uranium di dalam judul senjata amunisi uranium, itu bukan berarti amunisi mengandung nuklir. Itu adalah murni dari amunisi konvensional. Penggunaan deplet uranium telah menjadi subjek kontroversi selama beberapa dekade. Deplet uranium digunakan oleh beberapa militer di dunia termasuk Rusia dalam berbagai amunisi yang biasanya ditembakkan dari tank dan pesawat. Mengapa Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lain masih terus menggunakan produk limbah industri nuklir dalam senjata mereka? Beberapa analis menyatakan bahwa itu adalah konspirasi antara militer dan industri nuklir untuk membuang limbah berbahaya di negara-negara yang bermusuhan. Deplet uranium di masa lalu disebut sebagai kimetal, deplet alloy, atau D-38. Merupakan uranium dengan kandungan isotop visil U-235 yang lebih rendah dibandingkan dengan uranium alami. Uranium alami mengandung sekitar 0,72% U-235. Sedangkan deplet uranium yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Inggris mengandung 0,3% U-235 atau kurang. Untuk memproses deplet uranium, U-235 ini dicampur dengan U-238 yang kurang radioaktif dan non-visil dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Penggunaan deplet uranium memanfaatkan densitasnya yang sangat tinggi yaitu 19,1 gram per centimeter kubik ini 68% lebih padat dibandingkan dengan timbal. Penggunaan deplet uranium juga banyak diaplikasikan untuk sipil termasuk penyeimbang di pesawat terbang, perisai radiasi dalam terapi radiasi medis, peralatan radiografi industri, serta wadah untuk mengangkut bahan radioaktif. Untuk memahami mengapa deplet uranium menjadi senjata anti-tank yang sangat bagus. Saat logam bertemu dengan logam dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara, baja yang mengeras akan pecah seperti kaca. Deplet uranium lebih disukai untuk penetrator karena self-sharpening dan sangat mudah terbakar. Pada tumbukan dengan sasaran keras seperti kendaraan lapis baja, ujung batang patah sedemikian rupa sehingga tetap tajam. Dampak dan pelepasan energi panas lanjutan menyebabkan deplet uranium menyala dan ketika penetrator deplet uranium mencapai bagian dalam kendaraan lapis baja, ia akan terbakar, seringkali menyelut amunisi dan bahan bakar, menewaskan awak, dan kemungkinan menyebabkan kendaraan atau tank meledak. Logam lain yang biasa digunakan untuk peluru anti-tank adalah tungsten, yang juga sangat keras dan padat. Ketika batang tungsten menyerang armor, akan berubah bentuk seperti jamur, membuat ujungnya semakin lama semakin tumbul. Sementara uranium bersifat piroforik, pada titik benturan ia terbakar menjadi uap, sehingga proyektilnya tetap tajam saat menerobos. Deplet uranium yang terbakar, mengubah bagian dalam kendaraan, menjadi neraka gas dan percikan api. Deplet uranium normal tidak sekeras tungsten, tetapi teknik rahasia memungkinkan deplet uranium untuk dikeraskan. Teknologi pengerasan paling canggih diduga hanya dikuasai oleh Inggris. Tekniknya diakini melibatkan paduan dengan titanium dan mendinginkannya sehingga membentuk satu kristal logam besar. Keuntungan lain dari deplet uranium adalah biaya. Tungsten jauh lebih mahal dan prosesnya rumit. Sementara deplet uranium bisa nyaris gratis karena bisa diambil dari lembah reaktor nuklir. Kandungan deplet uranium dalam berbagai amunisi adalah 180 gram pada proyektil 20 mm, 3,5 kg pada proyektil 105 mm, dan 45 kg pada proyektil 120 mm tanpa penetrator. Deplet uranium digunakan selama pertengahan 1990-an di Amerika Serikat untuk membuat gerana tangan dan ranjau darat. Tetapi aplikasi tersebut telah dihentikan menurut laporan dari Alian Tech System. Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan deplet uranium dalam senjata palang CIWS 20 mm tetapi beralih pada akhir tahun 90-an menjadi tungsten penembus baja. Hanya Amerika dan Inggris yang saat ini mengakui dan mendeklarasikan penggunaan senjata deplet uranium. Uni Soviet dan Rusia diduga menggunakan persenjataan deplet uranium yang dirancang untuk meriam tank 125 mm. Pada tahun 2018, TASS melaporkan bahwa Rusia mempersenjatai beberapa model tank T-80 dengan deplet uranium. Menurut laporan, sebanyak 782.414 putaran deplet uranium ditembakkan selama Perang 1991 di Irak. Sebagian besar dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat. Saat terjadi konflik di Irak selama 3 minggu pada tahun 2003, diperkirakan 1000-2000 ton amunisi deplet uranium digunakan oleh Amerika Serikat. Salah satu faktor yang dikhawatirkan Rusia jika deplet uranium dikerahkan ke Ukraina, senjata ini bisa begitu mudah meropek lapis baja dengan pelindung era yang banyak digunakan oleh tank modern Rusia. Apalagi, Rusia diduga mengalami krisis tank dan mulai mengerahkan tank T-54, main battle tank pertama buatan Uni Soviet atau Rusia yang berdinas secara resmi pada tahun 1950 dan 1980-an. Selain sebagai peluru kinetik, deplet uranium juga digunakan dalam pembuatan pelindung kendaraan militer seperti pada lapisan baja di dalam tank dan kendaraan tempur. Lapisan baja deplet uranium memiliki ketebalan yang lebih tipis dibandingkan dengan baja konvensional, namun memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan senjata berat seperti peluru artileri dan rudal anti-tank. Deplet uranium juga digunakan dalam pembuatan tabung gelembung gas yang digunakan dalam senjata dan sistem peluncuran. Tabung ini dirancang untuk menangani tekanan tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Dan deplet uranium adalah bahan yang sangat ideal karena memiliki titik lebur yang tinggi dan tahan terhadap korusi. Deplet uranium juga digunakan dalam pembuatan beberapa komponen mesin seperti roda gigi dan bantalan roda. Ini disebabkan karena deplet uranium adalah bahan yang sangat padat dan tahan terhadap abrasi. Legalitas penggunaan deplet uranium di dalam konflik telah menjadi bahan perdebatan berkepanjangan di berbagai forum internasional. Tetapi, tidak ada konvensi internasional yang menentang penggunaannya. Negara-negara seperti Belgia dan Costa Rica telah melarang senjata deplet uranium dan kelompok penekan di Inggris telah mengkampanyakan pelarangan. Investigasi PBB pada tahun 2008 mengakui bahwa sementara senjata deplet uranium dapat beracun dan radioaktif mereka tidak dianggap memenuhi definisi hukum sebagai senjata nuklir. Laporan tersebut menjelaskan bahwa ini sebagian karena efek kimia atau racun dianggap insidental dibandingkan dengan hasil desain yang disengaja. Pada tahun 2015 Amerika Serikat berjanji untuk tidak menggunakan bahan tersebut tetapi kemudian mengakui telah menembakkan banyak amunisi deplet uranium di Suriah. Washington belum mengkomentari apakah amunisi yang akan dipasok ke Ukraina bersama dengan tank Abrams akan mengandung DU. Inggris sebelumnya tidak mengakui pengiriman deplet uranium ke Ukraina sebelum ada pertanyaan yang diajukan di DPR-nya Inggris atau di House of Lords. Masuknya berbagai tank modern dengan pelindung dan peluru deplet uranium yang membanjiri Ukraina pada akhir tahun ini bisa cukup membahayakan situasi Rusia. Selama lebih dari satu tahun pertempuran target yang ingin dicapai Rusia masih jauh dari harapan. Jangankan merebut Kiev dan mengganti rejim bahkan pertempuran sengit masih berlangsung di Bakmut yang menjadi area umpan meriam bagi kedua belah pihak. Derasnya senjata yang mengalir akan mengancam posisi Putin jika sampai pada tahun 2024 Rusia tidak memperoleh kemajuan yang signifikan. Pemilihan umum di Rusia yang dilakukan pada tahun 2024 akan menjadi ajang pembuktian Vladimir Putin apakah kebijakannya di Ukraina akan mencapai kesuksesan atau justru menciptakan perang yang berlarut-larut tanpa titik akhir. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Terima kasih.